Terima kasih Anda masih bersama KBD Newsroom. Pemirsa Tim Pemadam Kebakaran Artagraha Peduli dan Tim Artakas menggelar simulasi tanggap darurat dan penanganan kesehatan jelang perhelatan Formula E. Keduanya akan mempersiapkan tugas sebagai tim keamanan dan kesehatan saat perhelatan Formula E. Simulasi tanggap darurat yang dilakukan Tim Damkar dan Tim Artakas Artagraha Peduli digelar di kawasan SCBD Jakarta Selatan Jumat Pagi. Tim Damkar menurunkan satuan Damkar yang terdiri dari personel Damkar dan mobil Damkar. Simulasi ini dilakukan untuk mantisipasi seandainya terjadi kebakaran dalam perhelatan Formula E. Kepala Monif Keselamatan Kebakaran AGP, Ferry Ganista menjelaskan bahwa pihaknya akan menerjunkan 72 personel dan 4 unit mobil Damkar, serta 2 tim rescue dalam perhelatan Formula E 4 Juni mendatang. Tujuan simulasi untuk kegiatan ini yang pertama adalah dalam rangka kesiap-siagaan personel untuk menghadapi tanggap darurat ataupun kegiatan untuk yang nanti akan dilaksanakan Formula E, Ipen, supaya tim kita semakin terlatih. Rencana hari Sabtu kita akan melakukan simulasi gabungan dengan tim medis. Nah ini kita latihan gabungan di SCBD, nanti kita akan diancol. Sementara itu tim Artakes akan menerjunkan 65 personel medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, para medis, dan tenaga kesehatan dalam perhelatan Formula E 4 Juni mendatang. 28 personel Artakes nantinya akan ditempatkan di area sirkuit Formula E. Di medis kita mempersiapkan 65 personel, terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dan para medis bersama dengan Artakes. Total dari 65 ini, 28-nya akan kita kerahkan untuk area sirkuit Inner Festival. Perhelatan Formula E Jakarta akan digelar 4 Juni mendatang di Ancol, Jakarta Utara. BK Kausar, Aditata, JAK TV Kausar, Aditata, JAK TV Kausar, Aditata, JAK TV Kausar, Aditata, JAK TV